Sejak 40-an tahun lalu, Sungai Primer yang berada di Desa Lambur 1, Kecamatan Sabak Timur, belum pernah dilakukan normalisasi. Kini sungai mulai dangkal hingga membuat transportasi warga dengan menggunakan jalur air terganggu. Sungai Primer yang menghubungkan beberapa desa dan kecamatan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tersebut telah terjadi pendangkalan yang cukup dirasakan masyarakat sekitar. Masyarakat kesulitan untuk menggunakan transportasi air dalam mengeluarkan dan membawa hasil pertanian. Umumnya masyarakat di wilayah ini menggunakan sungai sebagai jalur transportasi untuk mengeluarkan hasil perkebunan seperti sawit, pinang, dan karet. Kepala Desa Lambur 1, Sutar mengungkapkan bahwa di desanya ini merupakan desa ekstransmigrasi yang mayoritas masyarakatnya merupakan petani. Sejak tahun 1980, Sungai Primer ini belum pernah digali atau dinormalisasi. Sehingga waktu semakin berlalu terjadi pendangkalan pada sungai. Sutar berharap Sungai Primer ini dapat dilakukan pengaliran agar tidak terjadi pendangkalan yang lebih parah. Sehingga Sungai Primer dapat digunakan masyarakat untuk mengeluarkan hasil perkebunan petani. 1980 sejak kami di sini itu, sampai sekarang belum digali normalisasi, belum lagi. Nah, itu harapan kami sebagai pemerintah setempat agar kiranya diperhatikan untuk normalisasi Primer. Tersusat karena hasil petani bisa meningkat. Diketahui panjang Sungai Primer diperkirakan sepanjang 20 km. Sungai ini menghubungkan Desa Lambur 1, Desa Lambur 2, Desa Simbur Naik, dan beberapa desa di Kecamatan Dedang. Rama Admiral, Cek TV melaporkan.